Intro Assalamualaikum guys Jumpa lagi di isanotutorial Kali ini saya mau berbagi Cara mengeluarkan atau menonaktifkan BPJS Ketenaga Kerjaan Karyawan Yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan kita Disini saya menonaktifkannya Melalui web SIPP BPJS Ketenaga Kerjaan Tinggal ketik SIPP BPJS Ketenaga Kerjaan Go ID Nah setelah itu akan ada tampilan seperti ini Setelah itu kita login Masukkan user atau email Lalu kita masukkan password Dan jangan lupa masukkan captcha nya Setelah itu tinggal pencet deh tombol login Nah disini sudah berhasil login Nah setelah itu akan ada tampilan seperti di video Tinggal pencet oke nya saja Nah yang ini juga kita close ya Nah tampilan awalnya seperti ini Kita lihat jumlah karyawan sebelum kita nonaktifkan Dan lihat juga nominal iuran sebelum kita nonaktifkan salah satu karyawan Nah contohnya yang ini Isnawati yang mau kita keluarkan Disitu ada tombol action warna merah Kita klik Dan ada beberapa pilihan Cek terlebih dahulu detail karyawan yang mau dinonaktifkan Nah bila sudah yakin kita pilih nonaktif di tombol action nya Setelah kita klik Kita akan mendapat notif seperti di layar Apakah anda yakin? Nah setelah itu klik saja yes Setelah itu akan ada tanda pilihan sebab nonaktif Akan ada banyak pilihan penyebabnya Pilihlah salah satu Disini saya pilih mengundurkan diri Lalu klik saja Setelah itu kita klik oke Dan karyawan pun sukses untuk dinonaktifkan Nah setelah sukses Browser jangan lupa kita refresh ya Nah setelah direfresh Tampilannya seperti ini Dan kita lihat total karyawan sudah berkurang Dan nama pesertanya sudah tidak ada Untuk melihat dan mengubah Kita bisa lihat di tombol action di layar Kita pilih peserta nonaktif Dan disitu akan ada nama karyawan yang kita nonaktifkan tadi Untuk mengubah atau membatalkan Tinggal klik tombol action warna merah yang ada di samping Ini akan jadi daftar tunggu Atau daftar proses Sampai pihak BPJS Ketenaga Kerjaan Untuk menyetujui karyawan yang dinonaktifkan tadi Setelah pembayaran berikutnya Jumlah karyawan sudah berkurang Nominal pembayaran juga sudah berubah Jangan lupa untuk dihitung ulang Dan divinalisasi Nah inilah tutorial Cara menonaktifkan karyawan melalui online SIPP Ketenaga Kerjaan Semoga video ini dapat membantu Kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye assalamualaikum guys Terima kasih telah menonton